Intro Universitas Udayana akan segera melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dalam rangka penerimaan mahasiswa jalur SBMPTN tahun akademik 2022-2023. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana, Prof. Egede Rai Maya Temaje meninjau lokasi dan uji coba pelaksanaan UTBK di Ruang Konferens Gedung KDLN, Kampus Unut Sudirman, Kamis 27 April 2022. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan peninjauan sejumlah perlengkapan dan sarana penunjang UTBK. Pihaknya juga turut melakukan uji coba teknis, baik itu yang berkaitan dengan sistem hingga kekuatan jaringan internet. Hal tersebut dilakukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan UTBK. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik beserta jajaran juga melakukan uji coba terhadap seluruh komputer yang menjadi lokasi UTBK di Universitas Udayana, baik yang ada di Kampus Unut Sudirman, Kampus Unut Jalan Pulau Bali, dan juga Kampus Unut Cimbaran. Dari pantauan uji coba yang dilaksanakan tersebut, seluruh fasilitas dianggap sudah siap. Sistem yang digunakan dalam proses penyelenggaraan UTBK ini juga sudah berjalan dengan baik. Wakil Rektor Bidang Akademik menuturkan, sedikitnya sebanyak 6.200 calon mahasiswa akan melakukan UTBK SBMPetan Universitas Udayana tahun 2022. Saat ini Universitas Udayana secara resmi kembali melenggarakan UTBK untuk proses penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPetan tahun 2022. UTBK SBMPetan ini nantinya akan diselenggarakan dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2022. Dalam penyelenggaraannya nanti akan dilakukan beberapa penyesuaian terkait dengan pelaksanaan UTBK secara langsung. Jika di tahun-tahun sebelumnya peserta tidak diperkenankan membawa pendamping untuk masuk ke dalam wilayah Universitas Udayana, maka akan berbeda halnya dengan saat ini. Pendamping atau pengantar peserta atas UTBK diperkenankan untuk berada di lingkungan Universitas Udayana dengan catatan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk di tahun seleksi SBMPetan tahun ini untuk ganti kuliah ganjil 2022-2023, itu ada pendaftar untuk SBMPetan itu sebanyak 6.200an. Itu yang akan tersebar selama dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2022 ini di seluruh workstation yang ada di kampus Universitas Udayana di Galuka. Terima kasih. Ada sedikit penyesuaian karena sekarang kita lebih longgar untuk mitigasi pandemi coronavirus disease-nya COVID-19 ini. Sedangkan dulu misalnya kita tidak mengizinkan mereka itu untuk datang langsung berame-rame di lokasi, yaitu di satu tempat di drop kemudian menuju ke workstation untuk melakukan ujian TBK tersebut. Sekarang ini lebih longgar. Kita memberikan mereka untuk membawa kendaraan, ke parkir, habis itu menuju tempat ujian. Itu yang spesifiknya kelonggaran-kelonggaran. tetapi tetap melakukan, mengikuti, mentah hati protokol kesehatan. Bus Pawarni melaporkan untuk Udayana TV.